Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel Hari ini kita akan bahas tentang kurban Pelaksanaan kurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari perjalanan Nabi Ibrahim Ketika menyembeli anaknya Ismail atas perintah Allah melalui mimpinya Dalam pengertian ini, mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembeli anaknya Ismail Merupakan sebuah ujian dari Allah Sekaligus perjuangan maha berat seorang Nabi yang diperintahkan oleh Allah SWT Melalui malaikat Jibril untuk mengorbankan anaknya Peristiwa itu harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama Yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada perintah Allah SWT Dengan kepasrahan dan ketendukan Nabi Ibrahim pada perintah Allah SWT Allah pun mengabadikan peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan contoh dan teladan bagi manusia sesudahnya Kurban merupakan istilah yang menunjukkan tujuan dari suatu ibadah Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Ibadah kurban dan akikah yaitu dua ibadah dalam Islam yang terkait dengan penyembilahan binatang Kedua ibadah ini terkadang dikesankan sama Padahal di antara keduanya terdapat banyak perbedaan Terutama tentang ketentuan-ketentuan dasarnya Beberapa dari ketentuan kedua ibadah ini akan dijabarkan dalam pembahasan kurban dan akikah berikut ini Kurban menurut bahasa berasal dari kata kurba berarti dekat Sedang menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembeli dengan niat beribadah Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan syarat-syarat dan waktu tertentu yang sering disebut dengan udhiyah Berkurban merupakan ibadah yang disyariat bagi keluarga muslim yang mampu Firman Allah SWT Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak Maka dirikanlah sholat karena Tuhan dan berkorbanlah Quran surat Al-Qawshar surat 108 ayat 1-2 Juga dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 34 dikatakan Dan bagi setiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka Maka Tuhanmu yalah Tuhan yang maesah Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang tunduk patuh pada Allah Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 34 Berdasarkan rakyat di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya wajib Sedangkan jumlah ulama atau mayoritas ulama berpendapat Hukum berkorban adalah sunnah mu'akad Dengan berdasar kepada sabda Rasulullah SAW Aku diperintahkan berkorban dan kurban itu sunnah bagimu Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinasarkan Menurut Imam Malik, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkorban Maka ia wajib menyembelinya Adapun latar belakang terjadinya ibadah kurban Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim AS Berbimpi menyembeli putranya yang bernama Ismail AS Sebagian persembahan kepada Allah SWT, mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail AS Dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu Karena diyakini benar-benar datang dari Allah Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Qasofat Surat ke-37 ayat 102 dikatakan Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu Maka fikirkanlah apa pendapatmu Ia menjawab, Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar Hari berikutnya Ismail AS dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembeli oleh ayah handanya Sebagai persembahan kepada Allah SWT Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim AS kepada Allah SWT Mimpi itu dilaksanakan Acara penyembelian segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba Firman Allah dalam Surat As-Sofat Surat ke-37 ayat 106-108 dikatakan Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian Waktu dan tempat menyembeli hewan kurban Waktu yang ditetapkan untuk menyembeli kurban itu Sejak selesai salat idul adha 10 julijah Sampai terbenam matah di tanggal 13 julijah Akhir dari hari tashrik Sabda Rasulullah Barang siapa menyembeli hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat Maka hendaklah yang menyembeli yang lain sebagai gantinya Hadis Riwayat Bukhari Tempat menyembeli sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan salat idul adha Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam Sabda Rasul Karena Rasulullah SAW Yad bahu wa yan haru bil musallah Rasulullah SAW Biasa menyembeli kurban di tempat pelaksanaan salat id Ketentuan hewan kurban Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak Sebagaimana telah difirmankan Allah Dalam Quran Surah Al-Hajj Surat ke-22 ayat 34 Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelian kurban Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka Hewan yang dimaksud adalah untak, sapi, kerbau, kambing, atau domba Ada pun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur Dan tidak cacat Misalnya pinjang sangat urus atau sakit Ketentuan cukup umur itu adalah Pertama domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun Atau telah tanggal giginya Yang kedua kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun Sedangkan unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun Sarat berikutnya adalah Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat Baik karena pinjang, sangat urus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang Sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing untuk 7 orang Kami telah menyembeli kurban bersama-sama Rasulullah SAW Pada tahun Hudaibiyah Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang Ada pun pemanfaatan daging kurban Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan memperoleh keridoannya Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin Masih daging mentah Dengan ketentuan 1 per 3 untuk yang berkurban dan keluarkannya 1 per 3 untuk fakir miskin Dan 1 per 3 untuk hadiah kepada masyarakat sekira atau disimpan Agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan Sabda Rasul Daging kurban itu makanlah Sedekahkanlah dan simpanlah Apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar Maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin Orang yang kurban tidak boleh mengambil sedikit pun Sunnah-sunnah dalam menyembelih Pada waktu menyembelih hewan kurban Disunahkan pertama Melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelian biasa Misalnya membaca basmala Membaca salawat Menghadapkan hewan kurban ke arah qiblat Menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya Memotong pada pangkal leher Serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan Yang kedua membaca takbir Allahu Akbar Yang ketiga membaca doa Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Allahumma taqabbal min muhammadin Wa alim muhammadin Wa min ummati muhammadin Yang berikutnya Orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya Jika ia mewakilkan kepada orang lain Ia disunahkan hadir ketika penyembelian berlangsung Lalu apa hikmah adanya syariat berkurban? Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan Allah Mengandung beberapa kebah hikmah Baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum Yang pertama bagi orang yang berkurban Pertama menambah kecintaan kepada Allah Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Dan mewujudkan tolong-menolong Kasih-mengasih dan rasa solidaritas Adapun hikmah bagi penerima daging kurban Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Dan bertambah semangat dalam hidupnya Adapun hikmah bagi kepentingan umum Memperkokoh tali persaudaraan Karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat Yang kedua Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama Baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu Demikianlah materi singkat hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh